Menurut sejauh yang bisa saya lihat, ya, sepertinya memang kita akan memasuki situasi dan kondisi yang cukup berat. Saya pesimis sekali jika dikatakan ini nanti Juni akan sudah berakhir dan bisa dikendalikan wabah. Saya justru melihat mungkin di pertengahan bulan April ini, situasi akan semakin berat. Saya tidak berani mengatakan sesuatu yang menakutkan karena saya juga segala pikiran dan bayangan yang muncul itu berusaha saya tolak supaya jangan sampai terjadi, jadi adi kecil saya pun menolak. Ya saya hanya bisa berpesan pada sedulur-sedulur dimanapun berada, mari kita lebih hati-hati terutama mulai pertengahan bulan April ini dan nanti menjelang akhir bulan ini, bulan April. Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Dengan permintaan sedulur-sedulur pembaca blog, baik yang melalui komentar maupun melalui email, sedulur-sedulur banyak sekali mengirim email masuk ke saya. Banyak pertanyaan di situ, kalau saya jawab satu persatu, saya tidak ada waktu untuk membalas supaya lebih efektif waktunya. Ini kemudian saya bikin jawaban, semua jawaban yang nadanya hampir sama, kemudian saya jadikan satu pertanyaan atau satu pertanyaan yang bisa memakili banyak pertanyaan yang hampir senada. Meskipun sudah saya pilih begitu, tapi memang masih banyak sekali pertanyaan. Ini pertanyaan yang sifatnya pribadi, saya mohon maaf belum bisa memberikan respon saat ini. Kali ini ingin mengutamakan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitannya dengan situasi dan kondisi yang saat ini sedang terjadi. Dan tentu saja berkaitan dengan adanya wabah atau pakepluk yang cukup mengembarkan dunia. Ini bukan di Indonesia saja, tetapi ini pandemi dunia atau pandemi global dan kita bisa melihat negara-negara maju di Eropa pun ternyata jungkir balik mengatasi virus ini. Jadi tolong sedulur-sedulur semua dimanapun berada, kita jaga kekompakan untuk menghadapi pakepluk kali ini. Jangan kita suka menyalah-nyalahkan orang lain, jangan menyalahkan pemerintah atau siapapun, tapi mari kita masing-masing melakukan koreksi diri. Karena jika tidak kumpak antara sesama warga, sesama masyarakat, apalagi antara masyarakat dengan pemerintah, saya kira penanggulangan wabah akan menjadi lebih sulit untuk diatasi, untuk berjalan dengan sebagaimana mestinya. Ini pertanyaan pertama ini dari saudara yang ini email dari Taiwan, ya jadi ini saudara kita yang sedang bekerja di Taiwan mengirim pertanyaan. Ini pertanyaan paling banyak itu adalah sampai kapan kira-kira wabah ini terjadi? Menurut sejauh yang bisa saya lihat, ya sepertinya memang kita akan memasuki situasi dan kondisi yang cukup berat. Karena saya pesimis sekali jika dikatakan ini nanti Juni akan sudah berakhir dan bisa dikendalikan wabah. Saya justru melihat mungkin di pertengahan bulan April ini situasi akan semakin berat. Dan kemudian di akhir bulan April ini sampai bulan Juni itu akan berat sekali ya. Saya tidak berani mengatakan sesuatu yang menakutkan karena saya juga menolak segala pikiran dan bayangan yang muncul. Setelah itu berusaha saya tolak supaya jangan sampai terjadi-jadi hati kecil saya pun menolak. Ya saya hanya bisa berpesan pada sedulur-sedulur dimanapun berada. Mari kita lebih hati-hati terutama mulai pertengahan bulan April ini dan nanti menjelang akhir bulan ini, bulan April. Sekarang gini ya, kita bayangkan pemerintah sudah memberikan protokol kesehatan. Itu bagus sekali untuk dilaksanakan. Kemudian tanpa adanya kekompakan atau kepatuan dari warga sendiri untuk melaksanakan protokol kesehatan itu apa? Artinya enggak ada. Nanti ketika pemerintah gagal menanggulangi, pasti yang disalahkan juga pemerintah. Padahal kalau saya lihat banyak sekali warga yang tidak disiplin. Karena ini berhasil tidaknya suatu protokol kesehatan itu tergantung dengan ya tingkat kedisiplinan warga masyarakat ya. Dan tingkat kesadaran akan bahayanya wabah ini untuk kesehatan. Ya, sedulur-sedulur ya. Jadi kalau boleh saya mengatakan, mungkin wabah ini akan berlangsung tidak hanya 3 bulan ke depan. Jadi untuk sampai bulan Juli pun mungkin masih nanti kita akan masih berjibaku dengan wabah ini. Dan saya kira nanti di sekitar bulan Mei itu justru situasi dan kondisi yang paling berat. Ada sesuatu yang saya khawatirkan dan cemaskan sedulur-sedulur semua. Ini perlu saya sampaikan karena mudah-mudahan dengan saya menyampaikan ini, kita semua menjadi lebih disiplin dan sadar apa yang harus kita lakukan. Ini terutama kalau kita melihat grafik perkembangan wabah di negara-negara lain, di negara tetangga, di terutama negara-negara Eropa itu luar biasa sekali. Jadi yang saya cemaskan dan saya khawatirkan, nanti seandainya terjadi ledakan wabah, outbreak wabah itu betul-betul meledak, itu akan brutal sekali. Karena apa? Tenaga medis kita jelas tenaganya terbatas. Jumlahnya juga terbatas. Kapasitas rumah sakit terbatas. Ini kita tidak bisa menyalahkan pemerintah dengan begitu saja. Karena apa? Memang untuk menangani wabah virus ini beda banget dengan saat rumah sakit menangani misalnya kurban dari bencana alam. Kalau kurban bencana alam itu saya kira tidak perlu ada ruang isolasi. Tapi kalau wabah yang berhubungan dengan virus yang sangat menular dan cepat sekali cara penularannya, itu ya jelas butuh ruang isolasi dan setiap ruang isolasi itu harus dilengkapi dengan peralatan yang lengkap. Dan itu membutuhkan biaya yang luar biasa besar. Belum lagi perlengkapan alat melindung diri. Itu luar biasa sekali. Makanya kalau masyarakat tidak disiplin saya kira bisa benar-benar bisa menjadi ledakan yang luar biasa. Kapasitas rumah sakit sudah overload. Tenaga medis semakin berkurang karena memang banyak jatuh kurban yang masih ada pun pasti kelelahan sekali. Untuk menangani pasien yang maraton yang setiap hari bukannya diberi kesempatan untuk istirahat. Tetapi justru akan grafiknya itu semakin luar biasa. Jadi semakin banyak pasien yang masuk ke rumah sakit. Mari itu kita bayangkan ya. Kita mikir paitih. Jadi seandainya itu memang benar-benar terjadi. Orang yang terpapar virus kemudian dibawa ke rumah sakit. Jangan kaget nanti kalau kemudian rumah sakit atau pemerintah itu melakukan penolakan. Seperti yang terjadi di negara-negara Eropa, negara maju. Yang notabene di sana sudah cukup memadai ya. Yang fasilitas kesehatan itu sudah cukup bagus. Tapi kenyataannya apa? Warga yang terinfeksi, kapasitas pasien yang meledak luar biasa jumlahnya dalam waktu yang sangat singkat. Tidak ada satu penegara yang siap di planet bumi ini untuk menghadapi wabah. Maka ini harus kita sadari. Jangan sampai itu terjadi menimpa kita semua. Jadi kalau sampai rumah sakit kemudian menolak pasien, kemudian pasti yang akan diprioritaskan itu adalah pasien yang usianya lebih muda. Itu sudah menjadi hukum konstitusi dunia juga. Untuk menolong sesuatu yang siwatnya darurat. Misalnya ada SOS, kecelakaan di laut atau di mana. Pasti yang didahulukan, yang diutamakan untuk ditolong pertama itu adalah usia yang paling muda. Nah sekarang bagaimana nasib? Nanti jika banyak pasien yang usianya sudah sepuh, yang sudah lanjut 70 tahun ke atas. Dan itu di Indonesia demografi usia segitu itu banyak sekali. Kalau memang itu sampai terjadi luar biasa, saya tidak bisa membayangkan. Pasti akan banyak sekali orang yang terpapar virus tapi ditolak oleh rumah sakit. Kita harus sadar bahwa kondisi seperti ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Kalaupun itu terjadi, maka setiap orang terutama yang terkena, yang terpapar oleh virus itu dipaksa untuk berjuang sendiri. Dipaksa untuk survival sendiri dengan alat yang seadanya. Dengan obat-obatan yang tentu saja pasti akan makin berkurang stok obat-obatan itu. Apalagi untuk virus ini ya obatnya paling hanya multivitamin dan sebagainya itu. Atau vitamin C, vitamin C dan sejenisnya begitu. Atau obat radang. Tapi bukan obat yang bisa membunuh virus itu. Jadi... Aduh, gimana ya? Ya mudah-mudahan sampai terjadi seperti itu. Walaupun memang kadang bayangan yang buruk sekali itu seringkali melintas. Tapi sebisa mungkin kita tepis dan tiap kali ada terlintas bayangan-bayangan seperti itu ya kita memohon pada Tuhan. Kita mengucapkan doa, mantra dan segala macam agar resonansi getaran itu bisa ada efeknya dengan alam semesta ini. Jadi, paling tidak bisa mengurangi jatuhnya kurban atau risiko dari Pak Gebluk ini sendiri. Ini kemudian ada pertanyaan lagi. Bagaimana dengan gejula alam? Apakah mungkin terjadi bersama dengan adanya Pak Gebluk atau Pak Bah ini? torchang 느낌이 begini. Terima kasih. Terima kasih.